Intro Kepala Resumanab AKBP Henry Noveri Santoso mengungkapkan terkait bayi berjenis kelamin perempuan yang sempat viral dibuang oleh ibunya sendiri ternyata hasil hubungan gelap dengan pelaku ojek online di Surabaya Hal itu diungkapkan AKBP Henry Noveri Santoso pada Senin 24 Juni J berusia 41 tahun, warga asal Desa Gedungan Kecamatan Batuan Kabupaten Sumeneb, Madura Janda anak tiga itu awalnya menjaga toko kelontong di kota Surabaya pada tahun 2023 Kemudian J berkenalan dengan seorang laki-laki yang berprofesi sebagai tukang ojek online Tukang ojek online inilah yang mengajak J untuk melakukan adegan layaknya suami istri J pun sempat menolak ajakan itu Namun karena bujuk rayu dari tukang ojek online, akhirnya J mau diajak untuk berhubungan badan AKBP Henry Noveri Santoso menambahkan bahwa pada bulan November 2023 Tersangka J sudah tidak lagi bekerja sebagai toko kelontong dan pulang ke Sumeneb Pertengahan bulan Ramadan 2024, tersangka J ini baru mengetahui jika dirinya hamil di rumahnya sendiri Karena J tidak bisa menanggung malu pada keluarga dan tetangganya Saat bayi tersebut lahir pada selasa 18 Juni 2024 J membuangnya di depan garasi rumah atau pinggir Jalan Dusun Pasar Kayu Desa Pabian Kecamatan Kota Sumeneb Diimplementasikan oleh rekan-rekan dari Satres Krim Podes Menop Dijukung oleh Satuan Fungsi lainnya di Podes Menop Berhasil mengungkap kasus menonjol diantaranya yang sempat viral yaitu pembuangan bayi perempuan Pada tanggal 18 Juni Kemudian dituarkan dalam LP B144 Nomor Mahwi 2024 Yang ditemukan di garasi mobil milik saudara MAW Beralamat di Kota Sumeneb, Kabupaten Sumeneb Hasil penelusuran melalui CCTV Kemudian kemampuan bahan keterangan maupun saksi Sekaligus kita menggunakan Crime Scene Investigation Berhasil diungkap pelaku yaitu inisialnya J Berhalamat di Desa Gedungan, Kecamatan Papuan, Kabupaten Sumeneb Protologisnya inisial J Bekerja di toko di Surabaya, toko pelontong Pada awal tahun 2023 Kemudian berkenalan dengan seorang laki-laki Yang berprogresi sebagai tukang ojek online Kemudian saat berbelanja kebutuhan toko Pelaku J ketemu dengan tukang ojek online tersebut Kemudian tukang ojek online tersebut melanggah melakukan J untuk berhubungan badan Saat itu pelaku J menolak dengan alasan takut hamil Kemudian karena bujuk rayu dari Oknum tukang ojek online tersebut Akhirnya pelaku J mau diajak ke kos-kosan di daerah Surabaya Dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak satu kali Kemudian sekitar bulan November 2023 Pelaku J kembali ke semenat dan tidak bekerja lagi di toko di Surabaya tersebut Dan pertengahan bulan Maret 2024 Pelaku J baru mengetahui bahwa dirinya hamil Kemudian karena malu dengan keluarga Dia melahirkan bayi tersebut Bayi perempuan Di rumahnya tanpa bantuan siapapun Sekira pukul 10 WIB Tanggal 18 Juni 2024 Pukul hari serasa Pelaku J membuang bayi perempuannya Latihan perdana dilakukan Arema FC untuk menyongsong kompetisi Liga 1 2024-2025 pada Senin 24 Juni Latihan ini digelar di Stadion Gajayana Kota Malang Dan hanya diikuti oleh 13 pemain Dari 13 pemain tersebut ada 3 wajah baru yang mengikuti latihan perdana ini Ketiganya ialah mantan pemain Persisolo Sultan Fajar Mantan keeper persema U17 Yonatan Yudit Pratama Dan pemain asli Mohamed Amgar Sementara kesembilan pemain lainnya ialah Mohamed Rafli Dendi Santoso Ahmad Vigo Bayu Aji Diki Agung Rifat Marasa Besi Dan Flabio Suarez Lalu ada Tito Hamzah dan Kevin Armediah yang juga mengikuti latihan perdana kali ini Sebelumnya, Kevin dan Tito sempat dipinjamkan oleh Arema FC ke klub yang bermain di kompetisi Liga 2 Dalam latihan ini dipimpin langsung oleh dua asisten pelatih, Kunchoro dan Siswantoro Kemudian ada pemain Arema, Claudio DeJesus yang juga terpantau mengenakan jersey pelatih Saat dikonfirmasi, Claudio menyampaikan jika dia disini hanya sebagai penerjemah untuk pelatih baru Arema FC Latihan yang digelar sore hari itu hanya berlangsung sekitar 1,5 jam Kunchoro mengatakan bahwa latihan ini sebagai persiapan awal untuk kompetisi Liga 1 2024 Dia juga menilai jika dalam latihan ini kondisi para pemain cukup bagus Di sisi lain, Kunchoro juga menyampaikan jika latihan perdana ini menyesuaikan dengan program latihan dari pelatih kepala Meski belum diresmikan, Arema FC telah menunjukkan Jul Corneli sebagai pelatih untuk musim 2024-2025 Selama dua bulan terakhir, ada 23 tersangka balan udara tanpa awak yang ditetapkan tersangka oleh Polres Ponorogo 21 tersangka adalah hasil operasi sikat Semeru Polres Ponorogo Sedangkan dua tersangka di luar operasi sikat Semeru Polres Ponorogo Kapolres Ponorogo AKBP Anton Prasetyo Minggu 23 Juli 2024 mengatakan 23 tersangka itu didapati dari tiga kasus Dimana satu kasus menyebabkan satu orang meninggal dunia akibat balan udara tanpa awak dan beberapa luka berat Sedangkan satu kasus menyebabkan dua orang luka-luka dan menghancurkan rumah Satu kasus terakhir yang terjadi pasca sholat idul adha menyebabkan rumah warga rusak Dua kejadian terjadi di Kecamatan Balong, satu lainnya di Kecamatan Jambon Kasus pertama terjadi di area persawahan di Desa Muneng, Kecamatan Balong pada tanggal 13 Mei 2024 Balan udara yang ada di buah merjan itu meledak sebelum bisa terbang ke udara Akibatnya ada satu korban yang meninggal dunia karena mengalami luka bakar serius Sedangkan 14 lainnya menjadi tersangka balan udara tanpa awak Keempat belas tersangka berinisial PF, AN, CA, WI, ADE, AS, BD, FA, FAN, AB, OK, MN, DL, dan D Dari jumlah itu sebanyak delapan tersangka merupakan ABH atau anak yang berhadapan dengan hukum Untuk anak di bawah umur yang ABH atau anak yang berhadapan dengan hukum tidak pihaknya lakukan penahanan Kasus kedua di sebuah rumah di Desa Belembeng, Kecamatan Jambon, Mercon meledak Tepatnya 14 Mei 2024 malam Mercon meledak di dalam rumah selain melukai satu orang juga membuat rumah tersebut rusak di bagian atapnya Dari kasus tersebut, Satreskrim Polres Ponerogo menetapkan tujuh tersangka Dimana dari jumlah tersangka itu hanya satu orang yang berusia dewasa dengan inisial MN Sementara enam orang sisanya merupakan anak yang berhadapan dengan hukum Lalu tanggal 17 Juni 2024 pasca sholat idul adha Atap rumah milik Haryanto warga Desa Dadapan, Kecamatan Balong, Jepol Akibat ledakan mercon balon udara tanpa awak Asal-muasal mercon jumbo yang meledak itu Dari balon udara yang sedang terbang di atap rumah Haryanto Polisi pun langsung bergerak pasca kejadian itu Ada dua tersangka terungkap karena ada sobekan kertas bertuliskan almar Kejadian di Desa Dadapan, Kecamatan Balong, pihaknya telah tetapkan dua tersangka Yakni inisial RR dan IDR Mereka mengaku yang membuat dan menerbangkan balon yang disertai mercon RLS berusia 13 tahun mengaku dicabuli oleh 26 pria di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara Kepolisian Resort atau Polres Bau-Bau lantas menyelidiki kasus tersebut Dalam konversi pers Senin 24 Juni, Kepolis Bau-Bau AKBP Bungin Masukan Misa Layuk Mengatakan seusai menyelidiki kasus pencabulan itu, pihaknya menyimpulkan pelaku ada 20 orang Berdasarkan penuturan dari korban, pelaku berjumlah 26 orang Tetapi dalam proses penyelidikan dan mengecek satu persatu jumlah terduga pelaku sebanyak 20 orang Ia menyebut ada beberapa pelaku yang berulang kali melakukan tindakan asusila terhadap korban Ada pun 10 tersangka yang telah ditangkap Polres Bau-Bau, tak semuanya melakukan persetubuhan Lalu, terduga pelaku penyandang disabilitas kebutaan yang sempat menjadi perbincangan masih dalam penyelidikan lebih lanjut Sementara itu, seluruh terduga pelaku yang kini sedang dalam pencarian sedang berusaha untuk ditangkap Masukan Misa Layuk juga menjelaskan, sejauh ini Polres Bau-Bau telah memeriksa 12 orang saksi beserta saksi ahli Kini, ke-10 tersangka yang telah ditahan di persangkakan pasal pencabulan Atau persetubuhan terhadap anak di bawah umur dengan hukuman pidana paling singkat 5 tahun Serta paling lama 15 tahun dan denda paling banyak sebanyak 5 miliar rupiah Kejenggalan muncul dari kasus AM, 13 tahun yang tewas diduga disiksa oleh oknum polisi di Padang Saat Kapolda, Sumatera Barat, Irjen Paul Soeharyono membantah adanya penyiksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Rikan AM berinisial A justru memberi keterangan berbeda Ia mengaku melihat penyiksaan itu secara langsung Dilansir dari Tribut Sumsel.com pada Senin 24 Juni AM ditemukan tewas mengambang di sungai dekat Jumbatan di Jalan Bypass, Kuranji, Kota Padang pada Minggu 9 Juni Saat ditemukan, AM dilaporkan terluka di sekujur tubuhnya Diduga disiksa oleh oknum polisi seusai dituduh hendak tawuran Ia juga mengalami patah di sejumlah tulang rusuk hingga paru-paru robek Namun pihak Polda, Sumatera Barat dan rekan AM Yang berinisial A justru memberikan keterangan berbeda soal kasus ini Menurut A, ia dan AM sempat terjatuh Seusai ditendang oknum polisi saat berboncengan menggunakan sepeda motor A pun mengaku bahwa setelah terjatuh Ia melihat AM dikepung dan dipukul oleh anggota polisi Namun setelahnya ia pun mengaku tak pernah melihat AM Hingga akhirnya ditemukan tewas mengambang di sungai Sementara menurut Kapolda, Sumatera Barat, Irjen Paul Suharyono Polisi telah bekerja sesuai SOP dan tidak ada bukti penyiksaan Ia juga mengatakan bahwa A sempat mengaku kepada polisi Bahwa dirinya diajak AM untuk lompat ke sungai Oleh karena itu memastikan AM tewas lantara sengaja terjun dari Jembatan Kuranji Saat menghindari kejaran polisi yang tengah berpatroli mengamankan tawuran Permirsa, setelah pengeroyokan yang terjadi terhadap bos rental di desa Sumber Soko, Sukolilo Pada Kamis 6 Juni 2024 Kini warga Sukolilo kembali beraktivitas normal Kendaraan sudah mulai beraktivitas normal termasuk motor yang tidak berplat Yang sebelumnya diciduk dan diduga kendaraan bodong Dalam unggahan warga Sukolilo di aplikasi TikTok Sabtu 22 Juni 2024 Terlihat sejumlah kendaraan sudah mulai lalu lalang Hal ini berkebalikan dengan beberapa pekan silam Saat insiden pengeroyokan menjadi perhatian publik Meski kondisi sudah mulai pulih Namun warga net kemudian dibuat salah fokus Dengan kembalinya motor-motor tanpa plat kendaraan yang kemudian melaju Dari rekaman pendek yang dibagikan oleh akun TikTok tersebut Tampak kendaraan tersebut maju di jalan raya tanpa plat kendaraan Warga yang mengendarai kendaraan itu juga terlihat tidak mengenakan helm Seperti diketahui Sepinya wilayah Sukolilo adalah buntut panjang dari tragedi yang terjadi di sumber Soko pada Kamis 6 Juli 2024 Seorang pengusaha rental mobil asal Jakarta tewas seusai dihakimi masa karena dituduh pencuri mobil Padahal Burhanis kala itu berusaha mengambil kendaraan miliknya yang dibawa sejak November 2023 silam Burhanis menggunakan kunci cadangan untuk mengambil mobil rental miliknya yang digelapkan Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!